Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Tama Dalam Ada Bagerangan Oke, iklan dulu ya Kalau kalian melihat Di background saya ini ada hiasan Ini tuh Diproduksi oleh Adik saya sendiri Jadi dia jualan di Sopi Memproduksi hiasan-hiasan kayak gini Dan disana itu ada lebih banyak lagi Gambar-gambar yang mungkin karena suka Kalian bisa cek lagi disana Ya, mempromosikan punya saudara sendiri Gak apa-apa kan ya Jadi nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Nanti kalian bisa cek Mungkin kalian ada yang tertarik Dan bisa beli disana Lewat aplikasi Sopi Oke, gitu aja iklannya Langsung kita lanjut ke acaranya Jadi bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan Dan juga rezeki yang cukup Episode kali ini Kita dalam acara Bincang-bincang remaja Ada dua remaja yang akan Entah mengisahnya kali ini Dan disini Langsunglah kita perkenalkan Ada dua orang yang Suka bercerita di Channel Ada Apa Gerangan Bagi kalian yang suka menyimak Pasti tahu Yang satu ada Bang Ube Halo Halo Bang Ube Gimana kabarnya? Stabil kabar Alhamdulillah Yang satu lagi Samping kanan saya ada Bang Heru Alhamdulillah Gimana kabarnya? Baik, baik Stabil Stabil gak ini? Ya, lumayan Pada stabilizer Stabilizer Nah Kita kali ini Bakal ngobrol-ngobrol santai Dengan dua orang Setelah disini Bang Ube sama Bang Heru Sebagai pendaki senior Kita bakal mengupas Satu gunung nih ya Atau mungkin ada beberapa gunung Kita santai aja lah Mengupas satu gunung Dan juga Tentang sisa mistisnya Juga pelajaran-pelajaran Dan edukasi Yang dapat kita ambil Semoga manfaat buat kalian Kita mulai dulu dari Bang Ube Bang Ube ini Pertama kali Membagikan kisah di Gunung Lawu Perjalanan Solo Hiking Tapi sebelum itu Saya tanya dulu ke Bang Ube Bang Ube mulai Pendakian Pada tahun berapa nih Bang? 97 97 Itu waktu masih SMA SMP Nama gue Terlumur gue terlihat 97 Pokoknya lagi Bungunya Apa? Expedisi Everest Pak Bu Kalau Bang Ube sendiri? Waduh Mbak Ube Kalau gue mulai dari Tahun 89 89 89 itu Berarti gue masih Kalau gak salah 3 SMK Di SMK Pertama kali gunung apa? Gunung gede kan dekat Jakarta Kalau Bang Ube? Lawu Gunung Lawu pertama kali Gunung Lawu Oh iya ya Di Madiun ya? Madiun Kita tadi lagi ngobrol-ngobrol Soal Gunung Wilis Ya kan? Nah Kebetulan karena Menarik untuk dikupas Ada apa sih Gunung Wilis? Apakah benar? Sebagai tempat Apa namanya? Terkenalnya? Mencari ilmu Bersemedi Katanya Katanya begitu Dan kebetulan Bang Heru Sama Bang Ube ini Pernah mengalami Pengalaman di situ Yang pernah Sama-sama Diceritakan di Channel Ada Pak Pirangan Dimulai dari Bang Ube dulu Menurut Bang Ube Apa? Menurut gue apa ya Ada apa? Ada apa nih Kalau Wilis Satu Ekosistem Habitat Ketimian Gunung Kontur Fotografi Kalau di Segi Hutan Ini masih Hutan Dilapis Ada Kanopinya Floor Forestnya Ada Mantai Hutan Kalau dibilang Kalau yang Sisi Baratnya Mas Perawan Masih rapat Dari topografinya Konturnya Termasuk Gunung yang Puncaknya banyak Ada Tujuh Jadi masing-masing jalur itu beda-beda puncaknya Apa Ada kita bisa Semua jalur bisa puncak Ini dilapai Diri gak bisa Oh gitu Ya masing-masing jalur Ketemua puncaknya masing-masing Tapi kalau mau ke puncak Aslinya Krimugat Ada Ada jalurnya Kuali sekarang ada jalurnya Kalau dulu sih Itu bikin jalur sendiri Nah itu yang pernah diseritain Lewat jalurnya mana itu Kare Madiun Oh dari Madiun Menurut Bang B Gunung Wilis Menariknya dimana Menariknya Satu Kepalitan Flora Faulanya And demikian Ya anggrek Wilis itu masih ada Orchid Flora Ya Hijangan itu Lajar Seperti Pengalaman di Wilis Itu Pertama kali naik gunung Ya ketemu horor juga disitu Pertama kali Tahun 1995 akhir Kalau gak salah itu Bulan November Dan pernah Gue kirim cerita juga Ke Ada pergerangan Nanti di Tantum Edis ini Cerita Ya Itu gunung Wilis itu Kenapa Apa sebenarnya Segini ya Gak dengar ke Gunung Wilis Waktu itu Cuman Dari yang Teman ke Orang ke Diri sana Ya lo Masih di Gunung ini 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 rutenya Paling masuk Di rumah Agresi Militer Belanda Memang itu Gunung Wilis Kalau dibilang itu Perawan Dan itu Gak sembarangan Kesitu Kalau yang gak ngerti Ya harus dipandu Dan waktu itu Gue gak kesiknik Amat guncen Iya Gak kayak Bang UB nih ya Model nekat apa gimana Model Matawan Kalau gue kan Modelnya Spirit Logika Rasionalitas Ilmu survival Selesai Nah jadi berarti Kalau Kalian tau Bang UB ini kan Suka solo hiking Ya kan Bang Itu tuh Gak ada Gak cuma model nekat aja Berani solo hiking Itu pasti ada Pasti ada variabelnya Berani Solo Karena ya Gue sama anak-anak Sering latihan Survival juga Di Alimun Sering Ilmu-ilmu Nafigasi Mapping Ada Gitu Pendaki-pendaki Kayak kita Bang ya Wajib Jadi jangan naik Gunung dulu Kalau belum Dapat itu Gitu Jadi Oh bedanya Bang Pendaki dulu Yang dirasain Bang Hira sendiri Pendaki dulu Sama sekarang Bedanya di mana Bedanya di Mentalnya Mental Karena Ya mohon maaf ya Kenapa banyak Jadi kecelakaan Dari Seorang pendaki Karena Gunung itu angker Bukan dari Pendaki itu Sendiri Menerror Bisa dikatakan 95% Ya Bang Justru malah Dari Karena Bagaimana Bagaimana Ada nama Mainnya stop Seat Thinking Bagaimana Bagaimana Banyak bro Kalau Mau dibahas Kalau Yang sekarang-sekarang Kayak kecelakaan Dibunuh Ya emang Menerror Satu dia Satu dia Gak tau Ilmunya Gak tau Ini Orang hipo Apa sih Harus gimana sih Soalnya Orang hipo Sama keserupan Gejalanya sama Sama Sama-sama Lantur Sama-sama Halu Cuma Penanganannya Beda Gitu Salah penanganan Gak Gak Selesai Gitu Kalau Salah penanganan Gak apa Karena Kesalahan Sendiri Menerror Kami Kita bekerja Setan Gunung Disalahin Gunungnya Disalahin Bisnisnya KPG-nya Mungkin Belum banyak Tau KPG itu Kutilanak Pocong Gendro Trio Trio Spesies Yang berbeda Oh Emang Obinya Ganggu Ini Jadi Kalau gue bilang Itu ya Setelah gue Pasti selama Bertahun-tahun Bertahun Mereka memainkan Alam bawah sadar kita Jadi Emang Banyak yang gak tau Kalau turun gunung Ya Harus makan Karena pas Turun gunung Ini cepat Sampai ke Baskai Berlari Mereka boleh Tembus Hilang Hilang aja Bukan hilang Di telan Perewangan Bukan Jatuh kejurangan Cara Bisa Begitu Karena dulu Pernah gue Ini Bukan Mohon maaf Ya Sekarang saya Terdebat Ya Kasus ini Tarik hilang Di Mondawoso Bini Piramid Ada bilang Wah Diumpetin Perewangan Demit Itu Bukan Diumpetin Karena dulu Waktu itu Operasi Kan Ada Batasannya Kan Melibatkan Anggaran Segala Macem Bisa Terkendala Karena Cuka buruk Ada Masing-masing Setelah itu Disisir Dari Kehimpunan Dari gunung Di Indonesia Dari Wanagri Dia Dengan Metode Yang sangat Matang Disisir Ulang Berarti Kan Pakai ilmu Bukan Pakai ilmu Kalim Bukan Sarbuk Bukan Akhirnya Ketemu Dan Tanya Dimana Lestisnya Karena Itu Cernal Cuaca buruk Dan Kampun Akhirnya Ketemu Dan Kolega Ketemu Itu Ya Namanya Di jurang Di bawah Gurung Itu Memang Banyak Yang pernah Gua Lihat Banyak Gua Gua Itu Yang menghuni Bukan Perewangan Yang Buas Yang Hewan Nocturnal Mungkinan Yang mungkin Suara Padakit Terjatuh Dan Mencium Aroma Darah Di Ambil Di bawah Masuk Ke sarangnya Seberapa bulan Kemudian Ditemukan oleh Berbentuk Atau Pingsar Bukanya Dimakan Caitan Bukan Bangun Bangun Itu Bukan Bukan Manjangin Nyawa Luka Depan Terus Ya Orang Erang Kasus Di bawah Orang Ilang Dia Gak paham Ilmu Yang Survival Ya Dikiranya Apa aja Bisa dimakan Yang Kata Lu Lihat Jambur Wartanya Merah Dikiranya Matang Gak Dimakan Tewas Dia Misalnya Tidak Punya Metodologi Sendiri Ada Batasan Waktu Orang Dinyatakan Ilang Atau Enggak Satu Minggu Pecarian Gak Ketemu 90% Ini Gak Kalau Survivor Bisa Selamat Juru Sudian Walaupun Pasti Ada Ini Beberapa Persen Kasus Itu Emang Ada Sanket Tautnya Dengan Makhluk Begituan Kalau Yang Gak Gitu Gitu Kalau Yang Menurut Gue Lihat Gak 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 10% Masosnya Yang Karena Bang Ubi Alami Kali ini kita bahas ke Gunung Liris Yang Pernah Bang Ubi Alami Waktu itu kan Bang Ubi itu tersesat Selama Hampir 8 hari Ya 8 hari Pasti 8 hari Teresat Itu kan juga ada Pengaruh Jadi Hal-hal mistis Juga Itu nyebutnya Hal mistis Apa Hal gaib Iya Gue Nggak Bisa Berbisa 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 Oh Ya Selain Doa itu Meraka Serga Tuhan Gimana Orang Kalau Ada Orang Bisa Lihat Kalau Kayak Gitu Itu Memang Gak Yang Gak Itu Meraka Serga Tuhan Sama Mati Berarti Kalau Masih Terlihat Berarti Bukan Gaib Lagi Oke Nah Waktu itu Hilang 8 Hari Di Gunung Milis Sebenarnya Dari 8 Hari Itu Apa Namanya Penyebab Dari Hilangnya Itu Murni Karena Apa Karena Human Error Atau Emang Alam Yang Lagi Gak Bagus Atau Emang Ada Pengaruh Dari Variable Banyak Kalau Kita Ngomongin Pistis Gue Lebih Suka Gue Rasional Gue Lebih Suka Benar Itu Fenomenal Alam Gue Di Juraran Kompas Berbeli Satu Bulan Silva Error Kemana Jarum Utara Error Kemana Gue Harus Rasional Lagi Mungkin Ferromagnetik Di sekitar Itu Legover Karena Kalau Di cabangan Air Itu Paramagnetik Wajar Tapi Anehnya Gue Pindah Ke Yang Tempat Lebih Tinggi Tempat Lagi Kalau Begitu Ya Kesimpulan Awal Jangan Langsung Ke Hal Mistis Tidak Kanan Kita Rasional Dulu Ya Gue Lebih Suka Dapet Informasi Lewat Panca Indra Gue Sendiri Ketimbang Panca Indra Orang Lain Daripada Informasi Orang Lain Lain Gue Lihat Ini Lu Harus Harus Misalkan Ada Suara Ini 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 Mendingan Gue keluar Pastiin Buka tenda Center Puas Guanya Kalaupun Yang Gue Temuin Itu KPG Kalaupun Yang Gue Temuin KPG Gua Tetap Puas Ternyata Lu KPG Ternyata Binatang Ketemu Resikonya Fatal Tetap Puas Jadi Gini Mas Taman Dia bilang Gue Lihat Itu Bayangan Bayangan Putih Di ketongcekikan Itu Sampai Gue Penasarannya Ada Di Berapa Gunung Itu Gue Samper Ternyata Musak Sedang Dirai Suara Bener Kutil Anak Tapi Kutil Anak Asli Nggak Begitu Suaranya Kayak suara Anak Ayam Itu Bukan Musang Ada Di Youtube Dirai Si Jantan Kementin Nanya Itu Suaranya Begitu Jadi Sebagai Itu Mitos Suaranya Itu Bukan Itu Suara Musang Silahkan Dicek Di Youtube Ada Musang Dirai Ketik Itu Kutil Anak Cuman Orang Lihat Pedagi Kemeran Putih Terus Sugesti Ditambah Asupan Energi Di Badannya Kosong Pikiran Kosong Udah Mental Zone Mental Zone Makin Serkumpul Semua Kopi Itu Di Otak Jadi Otak Itu Pokoran Oksigen Ini Pendapat Dari Temen Gua Dan Gua Juga Buktikan Karena Temen Gua Itu Pendaki Gunung Dia Dokter Juga Dan Dia Dai Kalau Di Itu Harus Fokus Makannya Cukup Kalau Kita Nggak 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 Sarapan Itu Kayak Asam Melambung Kan Ada Orang Kayak Asam Melambung Kalau Ini Untang Kalau Kita Ingin Semua Makanan Ke Dalam Tubuh Kita Dari Kotak Asam Amino Akhirnya Halusinasi Pikiran Kosong Kecapean Nahan Beban Berat Nah Itu Kpk Sudah Nunggu Kosong Kosong Masuk Itu Penyebab Awal Emang Dari Diri Kita Sendiri Iya Di Dokteran Namanya A.M.S 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 A.Q.S Tuh Nyakit Iyan Itu sebenarnya Wajar Cuman Kalau yang Kedokterin Sama Yang Gitu Gue Kayak Di Apa Badan gue Kayak Digantungin Ini Padahal Yang Enggak Nyakit Ketinggalan Wajar Pertama Dih Ketinggalan 2000 Ke atas 1000 Pengetahuan Lagi Terus Ada Ini Nggak Menurut Pengalaman Dari Bang Heru Sama Bang Ube Pengetahuan Dasar Untuk Yang Suka Mendaki Gunung Yang Pajet Diketahui Untuk Jaga Misal Terjadi Hal Kemungkinan Terburuk Kira Apa Yang Bisa Dibagikan Dari Siapa dulu Yang Paling Tua Akhir Lainan 99 Kali Paling Dasar Kompas Kompas Kajib Manajemen Air Kajib Terus Akhir Oke Manajemen Air Gimana Manajemen Air Tips Beda Beda Tim Beda Metodologi Kalau Misalkan Kayak Gue Gimana Naik Kedua Kedua Karbuk Kudol Itu kan Maka Waktu Berarai Kalau Baderai Manti Dimana Air Tanam Air Jadi Kita Bawa Air Dari Bawa Over Lebih Gak Apa Di Seperempat Jalan Simpan Air Semak Semak Dikubur Serah Bebas Tandai Jadi Beban kita Kurang Naik Seperempat Perjalanan Simpan Lagi Begitu Seterusnya Sampai Lu Punya Stok Air Di Atas Buat Berapa Hari Jadi Lu Pulang Gak Takut Khabisan Air Itu Terim Juga Nyimpan Air Ilang Lepas Jalur Benerai Baik Aneh Aneh Sama Kalau Kita Belajar Mungkin Masuk Komunis Cita Alam Masuk Masuk Lap Apal Ya Udah Ikut Open Trip Kalau Enggak Ini Apa Anda Harus Mempunyai Pemandu Yang Profesional Punya Sertifikasi Sertifikasi Terbuk Kait Budget Juga Itu Tinggal Bisa Dinego Juga Ajar Akan Siporter Kita Sekaligus Kari Manok Kita Bajar Juga Mas Saya Mulai Gunung Ini Antri Berapa Biayanya Tinggal Ngobrol Lagi Udah Itu Aman Misalkan Aman Jadi Mereka Tau Kalau Belum Pernah Kalau Misalnya Kita Ajar Tempel Yang Kita Ajar Tempel Yang Tidak Pernah Kalau Berpah Sama Sekali Ya Ajak Ajar Lengkau Itu Lebih Enak Lahan Kita Rumah Gratih Apa Halusan Bacet Sebenarnya Siapa Terutama Sebelumnya Cuma Buat Berge Berapa Orang Si Tidak Temen Tidak Tidak Kortol Ya Kortol Lagi 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 Buat Angkut Angkut Dirin Tendak Masa Beda Lagi Beda Mau Bantu Aja Tidak Terima Beres Beres Lagi 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 Tendak Tendak Tapi Kalau Untuk Yang Tok Harus Punya Sebenarnya Harus Punya Sebenarnya Terjaga Harus Aksesoris Ya Harus Walaupun Mungkin Walaupun Ikut Open Trip Tetap Harus Ada persiapan Diri Sendiri Terus Jaga Jaga Juga Kep Apa Keperluan Orang Beda Beda Minyak Minyak Keperluan Beda Beda Kita Keperluan Kalau Asam Lambung Berarti Bawa obat Ambung Kalau Pendakian Tiga Hari Minimal Lu prepare Logistik Buat Empat Sampai Dima Apalagi Sampai Ilang Tidak Bahan Makanan Tapi Terlalu Pernah Survive Dibunung Tidak Makan Berhari Begitu Kembali Ke Peradaban Makan Apa Enak Makanan Rasa Tidak 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 Itu sih Pengalaman Itu Itu Kalau yang Astral-Astral Tanya Yang paling mudah Nah Kembali ke Willis lagi nih Tadi kan kita Pembahasan ke Willis Kalau Menurut Bang Hero sendiri Di Willis itu Menariknya apa Terus Ada apa Misalnya Di Merapi Saya pernah lihat Mbak Hero Membicarakan Di Merapi Ada Kerajaan Apakah Di Willis Juga Ada Ya Ada Lebih jelasnya Ada di Caranya Ada Pegerangan Tapi kan Gue Tahunya itu Kenapa Bisa Setelah Setelah Memang Turun Dari Gunung Apa Siapakah Sosok Sosok Kenapa Kita dapat Teror Seperti itu Itu kan Ada Teror Tidak mungkin Ada teror Kalau tidak Tidak ada Sembab Tidak ada Temu Wajibat Kodamnya Kan Kodamnya Si cewek Cowok ini Berat Dengan Punggung Itu Sosok Yang ada Di Gunung Willis Ya Itu Enggak Enggak Tidak Kerajaan Jaman dulu Mungkin Daerah Jaman Pada Pan Sosok Di Jawa Timur Anggap Aja Gue Anggap Itu Antara Sadar Tidak Sadar Antara Mimpi Dan Halusinasi Ya Memang Sosok Itu Sampai Sampai Kita Pas Turun Itu Siku Berat Dan Denger Suara Gamelan Siku Yang bilang Stop Apa Itu Udah Tutup Ini Jadi Sepanjang Kita Jalan Diketahuan KPG KPG Kita Diketahuan Kita Tutup Ini Jadi Kalau Jalan Pake Influksi Kita Ternyata Ada Mungkin Dibilang Hajatan Ada Ada Soalan Ada Kerjaan Ini Kalau Menurut Ini Di Willis Banyak Siluan Willis Karena Itu Yang Ngomong Cukang 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 Yang Gue Temuin Di Warung Waktu Kita Berit Yang Mau Naik Willis Cerita Mas Mau Ke Willis Ya Iya Nah Baru Dicerita Tuh Willis Begini Panjang Lebar Gitu Dia Wanti Wanti Udah Kayak Begitu Cuman Gue Berempat Agnostik Silahkan Terlalu Ngomong Ngapain Juga Napa Duli Gue Gimana Gue Ke Gunung Ngapain Gue Pake Main Kok Tapi Menyaksikan Sendiri Kan Kode Itu Nah Lihat Tidaknya Gue Lihat Lihat Sampai Bawa Gue Vertifikasi Ulang Varifikasi Bro Coba Cerita Tadi Kita Dili Sedap Apa Dicerita Ini Klop Sama Gue Vick Emang Soalnya Apa yang Dijat Sama Apa yang Gue Lihat Apa yang Dicium Sama Apa yang Dicium Jadi Klop Tapi Gini Kalau Emang Itu Halu Kalau Emang Itu Cuman Imajinasi Orang Kita Tanya Kepala Beda 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 Apa yang Lo Imajinasikan Betul Sama Yang Gue Imajinasikan Nanti Jadi Lo Ngebayangin Kepalanya Dua Belum Tentu Gue Ngebayangin Kepalanya Dua Nah Kalau Nya Sampai Bawa Cerita Kita Review Lo Ngetik Kepalanya Berapa Dua Oh Iya Gue Dua Ada 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 Egoisi Gue Sertifikasi Final Ya Dua Jadi Cerita Dini Kalau Dini Gue Klop Ya Gue Berkaya Kalau Enggak Gue Gak Lalu Sudah Lihat Siluman Willis Sel Langsung Pernah Bukan Dibetuknya Hologram 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 Gimana Hologram Gimana Kalau Di Ada Nama Veloc Holomen Hologram Kayak Bayang-bayang Gitu Kayak Gitu Trini Kali Sekarang Anehnya Ini Maksudnya Gini Sama Boleh Boleh Saya Pedangnya Kayak Lo Tau Spon Spon Ada tipis Ada gede Yang paling gede Itu Yang buat Mobil Kayak Gitu Ya Gila Mati Gimana Gue Anggap Yang Anehnya Sama 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 Dulu Memang Mas Di Lagi Dipendangkan Gunung Willis Itu Udah Lang Kemute Yang Gulit Yang Anggaplah Sama Itu Pangeran Itu Gambar Kepala Ujung Datang Pedang Ujung Malam Telang Itu Itu Karena Itu Temen Gue Itu Dia Menantang Dan Memang Dari Cita Orang Di bawah Kalau Yang Bisa Itu Ya Malam Itu Dia 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 Sumber Kayu Dia Dia Lihat 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 Kopi Jatuh Berarti Lihat Lihat Kopi Habis Masak Kopi Gua Ini Yang Lihat 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 Juga Dilarang Menunjuk Saru Saru Itu apa Si Masa Jawa Saru Saru Tabu Itu Apa Dilihat Cungkup Tapi Bagi Itu Cukup Apa Bukan Mungkin Sahur Pondokan Kan Suka Tau Seperti Itu Tapi Kemudian Yang Itu Yang Cukup Gua Tapi Gua Lihat Mungkin Aja Sahur Atau Pondok Pedaki Itu Bermuda Istimah Yang Berapa Jalut Itu Bermuda Tau Intinya Kalau Ada yang Gitu Jangan Langsung Harus Vertifikasi Ulang Terus Cek Empirisnya Pake Minimal Logika Maksimal Pancaindra Terus Ya Kalau Kata Anak-anak Ketemu Gitu Jangan Ceritain Masuk Akal Soalnya Parano Itu Nular Parano Itu Nular Ketakutan Itu Nular Mau Contoh Gua Naik Cetok Solo Malem-malem Ada Yang Ngecew Di Post 4 Gua Track Malem Sampai Post 4 Senter Gua Mati Ya Gua Nggak Masalah Gua Istirahat Karena Gua Males Masak Indong Ini Gua Kermes Samping Gua Tenda Itu Di Dalam Tenda Orang Bisik-bisik Suara Apa Suara Apa Ya Kira Sehatan Ya Kalau Gua Sih Tambah Gua Jadi Makin Murmes Makin Gua Dengar Orang Bisik-bisik Coba Keluar Coba Keluar Pasti Malah Kuturin Tendanya Muter Muter Gatau Besok Mungkin Dia Bikin Podcast Kayak Gitu Tadi Wokil Makanya Apa-apa Itu Dipastiin Dulu Logika Maksimal Pancaya Indra Kalau Itu Sudah Terbukti Tidak Masuk Logika Baru 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 Lalu Bisa Tarik Kesimpulan Disitu Jangan Semuanya Di Maksimal Gue bilang Paranwet Itu Nular Takut Nular Orang Temennya Gak Tau Apa-apa Jadi Oh Maksimal Itu Nular Dulu Dulu Kalau Gue Makin Menjadi Kesel Jangan Jangan Kalian Yang Malam Ada Orang Sekedar Keliling Tenda Orang Jalan Sendir Iya Ini Kelakuin Nah Begitu Di dalam Tenda Orang Begitu Nampang Ini Dulu Sore Ini Dulu 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 Gak Mau Kesalahan Dia Apa Dia Gak Berani Kalau Coba Kalau Dia Berani Cek Oh Ada Orang Lewat Kepuas Atau Oh Dia Tentu 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 Lihat Aslinya Bukan Praduga Kalau Praduga Kan Enggak Imaginer Yang Tau Bener Doang Ini Gini Kalau Dia Di Atas Puncak Kalau Kata Beberapa Pendaki Spiritual Pasti Banyak Lalu Siara Cuman Kita Apa Cuman Pake Sarum Gak Bisa Dia Keatas Dia Hanya Di pos Bawa Istilahnya Gini Nih Ad 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 Kalau Di Ini Gimana Enggak Kalau Di pos 12 Itu Kalau Misalnya Pos Tengah Itu Kerajaan Silumah Demi Makanya Banyak Di Lering Itu Dipake Buat Orang Dulu Kesugian Mungkin Dampai Sekarang Tapi Kalau Dibunca Ini Kata Yang Berarti Pesiaran Keraton Karena Memang Gunung-gunung Dijawa Mungkin Disuruh Nusantara Kita Memang Tempat Untuk Berdoa Kepada Selam Pencipta Di Puncak Gunung Sebelum Ada Agama Sebelum Agama Impor Masuk Iya Itu Kita Mudah Perkayaan Sama Leluhur Seperti Itu Berarti Dulu Hantu Dimuliyakan Hantu Dimuliyakan Ada Dulu 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 Udah Kenal Namanya Wayan Sebelum Agama Impor Yang 6 Dijit Masuk Itu Wayan Udah Kenal Ceritanya Bukan Mabarata Maramayana Bukan Ceritanya Dalam Kemasukan Roh Leluhur Orang Yang Masukin Dalam Itu Cerita Tentang Masa Lalunya Masih Nasihat Oh Itu Anak Tujuh Yang Lagi Nonton Gue Dulu Begini Nanti Kedepannya Begini Itu Jadinya Petua Itu Kalau Kita Lihat Dari Sisi Budaya Begitu Interpologinya Begitu Bener Enggak Enggak Tahu Tapi Sejarahnya Sebelum Ada Agama Impor Kita Sudah Punya Kepercayaan Kayak Keharingan Kapitayan Itu Enggak ada Sebelum Hindu Masuk Jawen Terus Akhirnya Hindu Masuk Makanya Di Candi-Candi Jawa Tana Itu kan Khas Hindu India Terus Masuk Ke Jawa Timur Candi-Candi Itu Lebih Ke Pudin Berundap Ciri Khas Ketercayaan Lokal Itu Sincren Sama Buda Makanya Dulu Ada Agama Siwa Buda Namanya Agama Itu Pasti Sincren Sama Budaya Enggak Bawa Dimana Pempat Bawa Arab Bawa Indonesia Bawa Dimana Tetap Dia Harus Melebur Sama Budaya Kalau Dia Gak Bisa Melebur Sama Budaya Yang Gak Bisa Ditinggalin Siapa Juga Yang Mau Kepercayaan Orang Lain Kalau Ngomong Ngericanya Austad Jangan Marah Nanti Gue Duh Ini Yang Tadi Mas Bindang Yang Bindu Milis Itu Ada Yang Bagian Cita Ada Pergerakan Channel Itu Namanya Pengulis Itu Akhirnya Gua Cita Lagi Waktu Sengah Ini Ketemu Lata Sikun Itu Reconfirm Tadi Sudah Bila Dia Melihat Gue Bila Dia Tidur Kan Gue Samper Dia Mengatakan Dewi Dan Gue Tanya Lagi Sampai Orang Daerah Kediri Sampai Teman Gue Dan Sampai Teman Gue Itu Sekarang Tapi Pindah Tugas Jadi Kapol Sengdiri Yang Dicita Gue Itu Si Bambang Iya Parahal Dia Masrahan Itu Gak Percaya Dia Di situ Iya Itu Dan Kita Menghargai Alifan Lokal Ya Begitu Kita Tinggal Ikut Aja Bukan Salah Juga Gak Salah Ya Masalah Kena KTR Apa Kalau Misalnya Dia bilang Gue Kenapa Bagus Lagini Siapa Mau Kena Kaya Gitu Gak 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 Gitu Ya Kalau Gitu Ya Tapi Bukan Berarti Kita Bunuh Yang Sama Ya Gak 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 Dari Total Pendakian Gue Cuman 10% Gue Gak Gak Gitu Ya Mungkin Gue Tunggu Ketap Naik Ketamu Ketamu Gak Semuanya Gak Semuanya Sama Aik Kita Inilah Kalau Ada Dulu Kita Mau PDKC Kan Bapaknya Galak Kalau Kasih Bawa Martabang Bapaknya Galak Bapaknya Gitu Kita Bawa Martabang Bapak Baik Gitu Baik 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 Kapan Tanggalnya Dia Langsung Nah Ini juga Menjawab Pertanyaan Beberapa Komentar Yang Pernah Saya Bahasa Aduh Bang Banyak Setelah Mendengar Banyak Cerita pendakian Horor Saya jadi takat Mendaki nih Kayak gitu kan Ternyata Menurut Bang Ube itu Dari sekian Pendakian Yang dilakukan Hanya 10% Mengalami Kejadian Dari Dari total Pendakian Paling 10% Gue ketemu Yang gitu Dari Semua Pendaki Yang naik Gunung Itu Paling Satu Persen Yang Malah Benar 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 Presentase Aman Benar Terbuka Kemungkinannya Itu Presentase Human Error Ya Mal Ma Pendaki Sekarang Terbuka Kemungkinannya Buat Human Error Mungkin Kebanyakan Nonton Podcast Horror Gak Gak Gini Mas Tama Maksudnya Kita Bukan Nakut-nakut Ini Jangan Pelajaran Positif Ada Gunung Itu Bagus Kita Nikmati Keindahannya Tapi Jangan Dikotori Kita Dan Gue Pernah Nanya Berapa Pendaki Lu Pernah Ngadain Acara Bersi Gunung Gue Tanya Ada Kesurupan Nggak Paling Cuma Nyasar Dikit Dan Ada Beberapa Yang Melihat Misalnya Operasi Gunung Ini Anggap Secara Gini Makasih Berarti Mereka Senang Loh Dari Alam Nakasat Mata Dan Juga Ada Beberapa Gunung Gitu Ternah Gue Ini Tau Gue Di Pos Ini Nggak Ada Makam Itu Gue Tanya Mas Saya Serang Dipunuh Ini Ada Makam Dulu Nggak Ada Makam Ini cerita Dulu Kita Bangun Di pos Itu Ada Namanya Mungkin Tempat Air lah Kayak Keubangan Nah Itu Kalau Untuk Melamu Air Hujan Air Itu Bisa Dikurang Temporer Karena Pas Disitu Mungkin Pas Kemarah Kemarakan Pendaki Banyak Pendaki Pada Buang Sampah Disitu Kesel Si Ranger Ini Itu Sebulan Dia Dia Bawa Sampah Akhirnya Dibikin Makam Setelah Dibikin Makam Bersih Pos Itu Dan Ada Juga Ini Kok Ini Kok Ada Kain Putih 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 Mas Ini Gak Ada Mas Gini Mas Kita Kesel Mas Bagi Orang Yang Namanya Ini Orang Kamu Pasti Menjaga Biar Biar Kemasukan Di Pone Itu Dipilok Dipandang Diconkel Dicebak 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 Dicekis Dicekis Gitu Sudah Kita Bikin Kain Putih Pone Angker Terus Lupa Habis Pone Itu Aman Ya Ego Sudah Ditakutin Itu Sudah Dari Taman Yang Gitu Ada Cerita Kuntilanak Jangan Keluar Malem-malem Nanti Ada Kuntilanak Sebenernya Itu Self-defense Protection Ke Warga Awalnya Kita Ngomongin Same Story Dulu Di Indo Jawa Zaman Pertengah Hutan Masih Belum ada Pertengah Kalau Malem Banyak Penyata Banyak Begal Kalau Cewek Keluar Malem Ada Begal Ya Pasti Terus Terus Kan Makanya Dibuat Cerita Kuntilanak Yang Balas Dendam Kayak Sembar Sembar Ancol Misalkan Biar apa sih Protectionnya Ke Itu Cewek Ke Begal Jadi Begal Ngeliat Kalau Ngeliat Ada Cewek Jalan Malem-malem Mikir Dua Kali Orang Bukan Orang Bukan Gitu Tapi Baru lagi Kuntilanak Artinya Dikin Silin Gini Dan Anak Tapi Kalau Sumber Aslinya Eropa Kuntilanak Kan kita Nggak pernah Kenal Kuntilanak Dari zaman Majapahit Kita Nggak Tau Kuntilanak Tidak ada Ada Pas zaman Kolonial Speknya Cewek Rambut Panjang Pake Daster Emang Ada Budaya Kita Pake Daster Budaya Ada Datang Dari Kolonial Di Inggris Namanya White Lady Sampai sekarang Masih dikenal White Lady Ada Masuk Belanda Ke Indonesia Bikin kolonial Di sini Berubah jadi Namanya Frauen Ingrid Frauen Akhirnya Jadi perawan Ingrid Putih Perawan Ya pake Bagi putih Nah Kenapa Saya jadi Namanya putih Lanak Gue masih Bium Sampai Sekarang Lu masih Bium Ada Kotelanak Merah Kotelanak Biru Bila Berbulan Tapi gimana Kan Mingo Karena Bosan Karena Bosan Jadi Putih Terus nih Sekali-sekali Mereka Bikin Berawan Indra Karena Memang Ya Kita Berlaki 90an Mungkin Kalau Sekarang Kalau Lihatnya Gitu Jangan Ngomong Dulu Jaman Ngobo Itu Kita Ngibahin Ayo Kita Sompral Ya mohon maaf Misalnya ada Ini kan Eh Kalau Kata Kakak Senang Eh Serem Serem Ayo Sering Hopi Gitu Ya Maksudnya Gini lah Kalau Di Jawa Itu Ya Namanya Ada Ternyata Nyuguh Kano Kopi Pahit Koko Kretek Kita Nyuguh Kalau Secara Secara Terkaset Mata Ya Biasa Kayak Begini Tapi Kalau Secara Secara Terkaset Mata Gini Ayo Entah Sosok Itu Tua Muda Atau Anak Anak Ini Ya Ada Tapi Dia Sosok Kucuk Enggak Ada Memang Ada Juga Sosok Jadi Begini Tidak Di Ambil Sel Luma Tidak Di Ambil Mata Apa Karena Si Anak Ini Ya Itu Cerita Dari Siapa Mbak Siapa Itu Yang Memiliki Tanda Di Tubuhnya Itu Memang Dicari Karena Mereka Untuk Menuju Kesempurnaan Gitu Ya kan Dari Kecilnya Ini Sama Kayak Dianopsi Mungkin Mereka Melihat Tanda Tanda Di Manusia Ini Kayak Istilah Gini Kalau Berdapat Tumar Ini Gak Sembra In Mugen Seperti Itu Jaman Melenggan Ini Agak Sosok Gitu Kalau Mau Di Adem Mau Di Dua 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 Anak 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 Miskin Takdir Terus Respon Terhadap Takdir Gimana Lulah Jadi Anak Miskin Takdir Apa Mau Jadinya Anak Miskin Terus Tentap Yang paling Takdir Itu Dari Orang Ini Respon Gimana Lulah Takdir Itu Jadi Orang Miskin Terus Atau Lu Ngherap Jangan Kaya Nasib Sama Perjuangan Sendiri Sama Yang Tentang Willis Yang kita Bahasin Ya Dulu Perjuangan Kita Masih Selama Perjalanan Tahun Sendiri Tahun 40 Gimana Tunggutan Gimana Tunggutan Ini Buka Jalur Pastikan Pastikan Gimana Namanya Portor Berjuang Ini Itu Di Hilang Gimana Caranya Nampir Ke Desa Ini Gimana Caranya Gua Bisa Berjuang Ada Musuh Kita Itu Ada Pikiran Yang Gua Yakin Mereka Masih Melihat Yang Dipikirin Pokoknya Boleh Gua Habisin Itu Sisi Barat Willis Di Sisi Timur Kekai Mus Banyak Banyak Willis Banyak Sampai Yang Gua Baca Di Jurnal Sampai Drepet Drepet Ke Kediri 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 Tentang Gara Kediri 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 Jenggara Kediri 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 Di Sejarahnya Gua Baca Yang Dulu Orang Dulu Di Kediri 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 Dulu 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 Di Kediri Kediri Dan Mungkin Kediri Kediri Sekarang Ya Di Hutan Belantara Begitu Sekarang Banyak Terungkat Terungkat Hutan Belantara Maksud Yang jalur Yang Daki Sama Bang B Terungkat Sekarang namanya Bukit Tirit habis Dulu gua pulau sehari sampe kemana satu tuh Empat ngebrog kebukanya Iya awal-awal lah Sekarang motor trail nyampe Jangan bilis Lalu aja yang tiap tambah kemudian pernah nyari puncak itu motor trail Ternyata ya Pernah itu dulu Viral akhirnya di blok Ternyata tambah Dan itu juga gini Sejarah gunung-gunung di Jawa Khusus di Jawa Dulu ada beberapa situs Beberapa prasasti Beberapa ada Mungkin dibilang keratu-keratu kecil Dulu ya saling mengunjungi aja ke kita aja Buku rumah lo dari ini ke tempatnya UB Gitu aja Ya begitu Dan apa ya kalau diberapa Kalau secara jaman dulu tuh saling berkunjung Ya mungkin Yang dari kerajaan ini naksir sama yang si raja ini Ya tandingkan orang lainnya seperti itu Ya pasti kan perang tandingnya ngambung satu hari dua hari Minggu-minggu bulan-bulan Ternya emang begitu waktu itu Dan sampai sekarang memang gunung-bulan itu Memang kalau Sekarang banyak jalur kan Dan juga di MESOS juga Sekarang udah diresmikan Ada pemanu wisata dan segala macem Terus ada juga jarum spiritual Ada Pemburu ada Ada, berburu ada Ada Setiap dulu gitu Ya monggo misalnya Ya udah Ada Oh ini nih Ada Ya monggo Ya monggo juga cuma mau ngunjukin Eh mau gini-gini Gini-gini Ada Baru kita demen gitu Pasti dari percayaan aja Iya percayaan Itu Sambilnya itu lagi ngapakan Iya Itu bro Apalagi Jadi Guno gak usah Ya tadi yang sama bilang Wah dengar cerita podcast ini Gue merasanya Guno ya gak us Maksudnya gak usah didramatisir Ya Karena mungkin Orang yang Cerita Tentang keangkeran gunung Sama Orang yang gak cerita Pasti lebih banyak yang Cerita gitu kan Karena kalo gak ngalamin Gak mungkin cerita Padahal Lebih banyak yang gak ngalamin gitu Channel Dia yang komentar begitu Gue abis dengar podcast ini Takut gitu Begitu dia gulung sekali Besok Ayo kita pindah gunungnya Ayo kita pindah gunungnya Ayo kita pindah situ ya Nah Cobain tuh yang kemarin komentar gitu Cobain langsung lagi Sebelum kalian punya ilmunya ya Nah Keprit dulu Ya kan Kalian ngomong Gini-gini Gini 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 Ada sebab-apakibat Ternyata Bukan masalah itu loh Sampai dari hait Bahwa sembarangan Terus ngomong-somper Atau apalah Nantang Bahwa jimat Ngadu ilmu Ngadu nyali Ya itu Karena ya sama gue mau be Nenek aja Sendiri Ternyata gak ada apa-apain Alhamdulillah Ya udah Ya udah Ya udah Ya udah Tapi kan kita harus baca Cuaca juga Baca alam juga Kalau istilahnya tuh Kalau gue bilang istilahnya gue ya Bahasa alam ya Ya udah Kalau gini Nah Wih Kayaknya nyari Lihat dulu logistik Dihantem Gak bener Surah prakir gunung itu Kalau belum dihantem badai Angin puting beliung Nah Itu banget mental tuh Gimana nih Gimana nih Lo jalan terus atau turun Ya itulah Kalau badai itu jadi lawan Kalau kamu jangan ditrobos Jangan 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 Karena ada istilahnya Karena pasti berlalu Ya tungguin aja Sekarang bilang Mohon maaf Buk-buk-buk-buk Duduk aja Siapa ya Dan kayak si gila Pergi menemui badai Seolah-olah dimerasakan Perasaan damai Ya damai Rest in peace dong Rest in peace bener-bener damai Iya gitu Kalau peace Kalau enggak Kan ada juga yang namanya Kalau orang hilang di gunung itu ya Kalau banyak zaman sekarang Bukan di tahun itu Nah itu bukan di tahunnya R80-90 Mungkin ada Memang ada Cuma kan Temen beberapa Oh iya sekarang lebih banyak Nah itu Ternyata pas dicelisik Ya ternyata Ditinggalkan temennya Ada kabut ditembus Kan Ini kita bincang pakai data Gue gak pernah mati misal Kan dia kan dilihat Dipakai metodenya Contek ini ketemu siapa Ketemu ini ketemu ini Kan ada Metodenologinya ada Wah Kebanyakan Ditinggalin sama temennya Kemudian Dia belum mempengalaman Kan banyak ceritanya Kasus Reni Di pemenenek gunung Tasnya dibawain Karena tasnya itu Isi logistik Coba kalau ditinggal ini Dibawa tasnya Dia punya Tapi itu Temen itu hilang Belum ketemu sampai sekarang kan ya Kan ada Di human error Human error Human error Itu ditelusuri Untuk kebawah jurang Di Cikora itu Itu banyak bawa goa Kan yang benar dimasuk Ya goa itu isinya apa ya Pasti dia datang kuas Cilip url Laku url Laku url Kami tuh kayak Tadi di bilang Hayat Ya Sekarang-sekarang aja sih Rale Cewek beban Kalau Cewek itu bukan beban Loh Cewek itu asisten Bisa masukin Nah Jangan Ngira cewek itu beban Nggak Kalau ngira cewek itu beban Mungkin lo pernah nembaknya Ditolak kali ini Hehehe Begitu konsepnya Cewek Cewek cowok itu sama aja Justru kebanyakan yang gue liat Fisik cewek Ada loh yang lebih Fit daripada cowoknya Ada Ada Toh Coba aja naik fuji sama sedia Hehehe Malah lebih sering sekarang tuh Wah Isah Pendaki yang Ah pasti nanti gara-gara wanita head lagi Kayak lebih sering gitu Ya Ya Nah itu bagi gue yang mohon maaf itu mitos 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 Kenapa Karena waktu Waktu itu naik Ini kepadanya bini gue Gini 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 Ini gue Apa ya Dia Pendaki gue Udah lah Dan kita juga lagi rame-rame Ya Udah lo gak usah ini Makan Dia teman anakku ngobrol Masak Udah Akhirnya Tapi kan Sampo ke barut ke bawah Iya Jangan mentang-mentang Wah ini Cuma mitos Tapi seenaknya buang Sampo Ya emang sih Jelasan logisnya Iya Cewek kalo lagi penes Itu mentalnya Betul Agak error Ciciknya agak error Makan Kasihan Betul Makan Udah Udah Bawa aja Mereka 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 Sering Iya Tapi emang gini juga Sama ya Maksudnya Gunung itu dilarang Untuk manusia haid Jadi misalnya Haid Ya jangan Kalau pertengahan Ya mau gimana Ya Jangan aja Yang penting Jangan persian Dan jangan sampai ada yang terjejer Ya Ketua ini Tung persiapan Stok Kalau cewek itu kalau mau naik, stoklah Yang matang-matang masih jauh Nah itu dia Bisa pagi bisa nunggu Faktor kecapean juga Bisa Tanya cewek aja Gue gak paham Gue di gunung lati mojong itu Gara-gara teman-teman Akhirnya kesurupan itu Bukan evokasi orang Maha evokasi pembalut Dia gak percaya Terus membalut itu Akhirnya dibakar Suara teriakannya itu Ganti-ganti teman gue itu Ganti juga gue Ganti-ganti Ganti-ganti Bukan dinatang itu malu ke apa Sampai Yang teman gue itu pingsan Sampai yang bang popa itu langsung Ganti-ganti bahasa apa Akhirnya pas Pas gue ini Pas gue dari petir Ilah Ya mungkin kesampan petir kali Teman banget Sebenarnya Ya gak penting sampai Karena udah Bukan karena udah sering ngalamin gitu ya Kan dia Bagaimana Kita Kita berrampingan Ini tadi bilang Gue ngomong aja Dalam bahasa Indonesia Bodoh amat Ini salam sejahtera Tidak Cuma bawa anjir Mau gue utah Itu udah 5 meter 10 meter Ini bodoh amat Gue pikir Ya gue pikir Mungkin mata serigala Mata kewan gue Gue senterin Gue sama Apaan sih Gue senter Emang Ngeri seru keringet dingin Terus gue lapahin Lu mau lari Lu nangis Kalau gue sih lebih takut ya Kayak nyata Hari mau macen gue takut Nah itu Nah itu gak ada negosiasi tuh Itu gak ada negosiasi Mohon maaf ya Taksimah saya gak Bisa negosiasi dengan berdoa Itu gak ada negosiasi bro Luka dikit Diterkam Dilapah Itu gak ada negosiasi Senyap Gak bisa nego halus Gak bisa Senyap Tanpa suara Satu-satunya suara Yang kedengar suara Leheru letak Digit Coba tarik Ini jadi Gendinya Seperti ini Setelah Tembus Suara terakhir Gue mati Gitu Gitu Di cermet Di Barat teret Trek ngalem Berdua Gitu 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 tidur iya karena kita nanti kurang-kurangnya kita tidak fokus denger suara mas Tomah langsung karena dari yang gue dengan Bang Ube tulis itu bagi yang penasaran kisah Bang Ube sama Bang Ero ada, cari aja di cerita yang gue tulis apa adanya yang gue lahmin gini, disclaimer kalau lu percaya sepenuhnya sama cerita gue lu salah lu cerita udah lah pasti ada distorsi memori disitu ada memori yang hilang lu salah tapi kalau lu gak percaya lu gak percaya sepenuhnya sama gue lu juga salah dalam 6 agama impor setan itu ada gak usah 6 agama impor percaya dan lu percaya salah gak percaya juga salah terus namanya youtube kan ntar tanya tau juga gak ada untungnya yang buat gue gak ada rugi yang bersih apa sih itu gak ada nah kita ngomong gini ya ada yang aneh gak? ha? ada bau aneh gak? gak ada sih ha? kameraman yang ngiu bau bunga merati ya? iya bau jahe ini lu bau mandi ya? udah siap iya udah siap udah satu jam? udah satu jam? udah 24 jam boleh boleh mumpung lu disini sekalian apaan? lu mau nyapa? mau bahas apa lagi? serah kan udah ada ini semuanya di HGC iya sih iya sih hal yang klarifikasi lupas yang udah ada gitu ya ya itu memang benar itu memang pengalaman pengalamannya jadi kisah yang dibagikan ini sama abang-abang ini kisah nyata ya bang? iya kisah nyata dan orang-orang itu bukan fiktif emang itu namanya samaran orang itu ada semua dan ini bukan untuk menakut-nakuti kalian jangan sampai kalian tuh ah takut mendaki gunung karena ini ini mendengar pengalaman bang B sama ini ya apa yang diambil nih? bang B bener bang B jadi pengalaman bang B lihat ini ini apa? rasionalitas yang disampaikan soal rasionalitas mendaki gunung rasionalitas sama apa ya? ini iya gua sih iya gua iya gua pesen sih rasional aja kan logis terus lu ngeliat lu ngeliat sesuatu jangan dari sudut pandang satu orang aja iya gini anak gue A B C D sampai Z kalo kita ngeliatnya A ya A anak gua engga anak gua yang umur 5 tahun dia ngeliat A itu gak cuman A A itu apa sih? di balik A itu ada A pangkat S di balik S itu ada A pangkat S di A balik A itu ada A pangkat S di balik S itu ada S pangkat U jadi A itu apa? asur asur jadi intinya itu harus multi perspektif jadi lu gak usah ngeliat war hitam putih hidup lu hidup lu monokrom kalo lu cuman ngeliat suatu hitam putih gak salah jadi lu liat ini ada hitam ada putih ada merah ada hijau hidup lu lebih indah gitu kalo lu cuman tepat sama satu perspektif yang lu anggap udah mutlak bener ya udah hidup lu mentok gitu pengetahuan lu stuck di situ ada pengetahuan baru lu tolak ini gak masuk ya gitu emangnya ada lagi silogisme ini gua mah ini aja tagline gua tidak semua pengetahuan itu menyeramkan jadi karena sebab akibat jadi hargai karifat lokal hormati arat dan budaya setempat insyaallah mudah-mudahan pengetahuan anda berjalan dengan aman dan selamat dan dijamin ketagihan dan dijamin ketagihan karena gunung itu bagus ya kan jangan dirusak oleh tangan-tangan kalian yang jahil jadi dari perbincangan kita kali ini ngobrol-ngobrol santai saya juga ya berfaedah gak sih? mudah-mudahan berfaedah ya sekaligus buat teman-teman ini yang kemarin kemarin masih suka apa? tidak merawat gunung membuang sampah sembarangan menurut cerita ini sebenarnya gak selalu ini ya apa namanya berhubungnya dengan hal mistis bahkan mungkin disiasati oleh para ranger ya karena udah gregitan ya dengan tingkah kalian yang sama sembarangan harus dirubah jadi mendaki gunung nikmati keindahannya tapi tetep dijaga nah sekian bahasan kali ini bersama Bang Ube sama Bang Heru udah 1 jam lebih semoga manfaat terima kasih buat channel spiritual journey kalian juga bisa menyimak channel spiritual journey disana juga banyak pembahasan-pembahasan tentang cerita-cerita horror ada ada buat channelnya Bang Tama ada spesial oke siap terima kasih Bang Ube terima kasih Bang Heru untuk kesempatan kali ini kita mau ngobrol santai habis ini kita lanjut ngapain? besok lah besok lah besok lah kalian gak bisa ikut sekian terima kasih jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode berikutnya kalian harus tetap semangat jaga kesehatan selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih